Oke guys kembali lagi di channel gue Nah ini masih masa Karantina diri Dan sekarang itu posisi Bottom itu juga Apa Yang positif corona itu juga makin tinggi Nah biasanya kalau kita di rumah itu Kita pasti dalam masa-masa ini Gue yakin lah banyak yang udah jadi Cef mendadak ya jadi disini Gue juga pengen eksperimen Itu bikin roti goreng Ya kayak frentos gitu Nah jadi disini kita cuma manfaatin Bahan-bahan yang ada di kulkas Nah sekarang gue pengen tunjukin ke kalian Caranya gimana Nah sekarang gue pengen ambil dulu Bahan-bahannya di kulkas guys Oke guys sekarang gue mau cari Mentega Sama Nih ada kejunya Oke Sekarang kita mau Dan juga telur Sekarang kita mau bikin guys Oke guys jadi bahan-bahannya udah gue Sediain kalian bisa lihat Jadi disini Pertama gue ada sisa roti Jadi ini roti bantal Sisa sama telur Jadi nanti Tadi yang gue ambil di kulkas itu Margarin Sama ini ada keju ya Jadi terserah kalian pakai yang mana Terus bahannya juga satu lagi itu gula Ya jadi yang kita mau lakuin itu Nanti telurnya kita ceplokin Ke dalam mangkok Kemudian kita campur sedikit gula Dan rotinya itu nanti kita mau potong Dan kita masukin keju Ya untuk nanti kita celupin dan kita goreng Sekarang kita mulai prosesnya guys Oke guys jadi ini telurnya Nah gue mau pecahin dulu telurnya Ya jadi kita pecahin disini Ya ini telurnya Terus telurnya ini gue mau kasih sedikit gula pasir Ya ini gula pasirnya Nah kalau kalian misalnya ada Apa Bubu kayu manis itu lebih bagus Ya jadi itu lebih wangi Nah sekarang gue mau aduk dulu Sampai rata Jadi ini fungsinya ini nanti Untuk celupan telurnya Ya kita aduk terus Sampai dia tercampur semangis Jadi sekarang rotinya ini Ya kita ambil Kemudian Nah ini ada kejunya Oke jadi ini langsung kita keluarin Nah kejunya seperti biasa Taruh dekat rotinya Oke jadi rotinya ini kita timpa Ya dan Seatnya kita mau potong jadi 2 guys Ya Kita mau bagi Nah ini gue pakai pisau dapur Apa adanya doang Gue bagi jadi 4 Ya jadi ini biar nanti kita lebih gampang Waktu penggorengannya Nah udah Nah udah gue bagi 4 jadi begini Nah ini yang akan kita celupin Kedalam adukan telur tadi Oke guys Jadi ini tadi udah gue potong Nah ini sekarang kita mau celupin Ya Cara celupinnya begini Untuk nanti kita mau goreng Jadi ini sebagai bahan perekatnya ya Nah ini setelah kita aduk Kita mau pilih dulu Biar nanti kita digoreng Biar nanti kita digoreng Nah ini kemudian masukin lagi Ya roti-rotinya Ya ini rotinya udah beberapa hari Jadi agak kering Sehingga dia gak Gak terlalu lengket lagi Ya tapi gak apa-apa Ini bisa Nah kita masukin lagi Dan seterusnya Kalian bikin sampai Adonan telurnya habis ya Oke guys Jadi ini panci Gue cuma pake panci kecil Nah kita mau pake blue band ini juga Ya ini sebagai Apa margarinnya Untuk minyaknya Nah jadi kita gak usah pake Terlalu banyak sih Sesuai kebutuhan aja Gue pake segini Nah gue mau nyalain dulu Ini apri-nya Di teflonnya Nah kita mau aduk dulu Biar-biar rata Nah setelah margarinnya rata Ini kita Apa Nah ini kalian liat Dia udah Apa Mengembang Nah ini wangi banget Ya jadi Kalau udah begini Air langsung Gue kecilin guys Ya jadi biar Menghindari gosongnya Nah ini kita taruh rotinya Ini karena kecil Ini gue potong jadi 4 Supaya muat guys Ini margarin yang tadi Nah ini kalau permainan apinya Kalian bisa pintar-pintar sendiri ya Jadi yang penting Jangan sampai dia gosong Dan kita pastiin juga Kepat rotinya itu Bisa mateng ya Terutama telurnya Oke guys Jadi ini setelah Kita kira-kira mateng Kita balikin Nah ini udah kelamaan Jadi gosong Oke guys Jadi yang tadi itu Kita gagal Karena sekali Taruh itu banyak Karena teflon kecil dulu ini Apinya sangat susah Untuk dia bisa Apa Merata ya Nah jadi sekarang Kita mau ulang lagi Jadi ini gue masukinnya Nggak langsung Semua Ya gue masukinnya Akan satu-satu Nah kalian bisa liat Ini yang tadi gosong Tapi ini masih enak sih Masih bisa dimakan Cuma ya kurang bagus Nah sekarang Gue mau masukin Nah caranya Gue udah dapet Jadi ini kita Bener-bener pakai Api kecil begini doang Ya jadi ininya Kita muter-muter guys Ya Muter-muter Ya sampai dia Bener-bener meresap Ya kalau tadi Berempat gitu Dia apa Kurang bagus Ya jadi lama Lama banget Oke Puter terus ya Sambil kita cek Kita bisa balikin Nah jadi begini itu Dia lebih bagus Jadi apinya kecil Jadi kita ambil Tengahnya aja Ya kalau kalian punya Teflon begini Kalau orang punya Teflon yang Bener-bener Untuk bikin kue Nah itu lebih bagus Cuma ya kita Karena dirumahan Kita bikin yang Apa adanya aja Oke Bisa muter-muter terus Kemudian dicek lagi Nah begini Dia lagi Bisa lebih sempurna ya Hasilnya Jadi Bisa kita pastiin Dia nggak gosong guys Jadi ini piringan terakhirnya Jadi seperti tadi Kalian bisa lihat Ini kalian bikin satu-satu aja Jadi ini lebih aman Kalau kalian pakai Teflon yang kecil Yang bukan Khusus teflon Untuk kita Masak Jadi ini Kita memang harus Lebih sabar Oke Ini bisa siap Sudah wangi banget Kalau kalian bisa cek Ntar lagi Kita mau coba guys Oke guys Jadi ini kalian bisa lihat Lebih dekat lagi Ini udah siap Friend toastnya Wih Sekatau bahasa Indonesia nya Roti goreng Jadi Ini tadi yang satu Gue bagi jadi empat Nah kalian bisa lihat Lebih dekat Ya Ini Kena banget Sekarang Gue mau cobain guys Nah guys Jadi Rotinya itu Udah melesap ya Sama Telur-telurnya Jadi terus telurnya Kan tadi Gue ada kasih Sedikit gula Jadi luarannya itu Manis Terus sampai ke dalam tuh Kejunya itu udah Ngeluber Dan udah Apa Menyatu semua Ya Jadi ini enak banget Kalian bisa lihat Lebih Dekat Jadi ini ada Hitam-hitam dikit Itu bikin enak Nah kita mau lihat dulu Ini dalamannya Seperti apa Tapi kayaknya udah lengket banget Ini udah lengket banget guys Ya Jadi kalian bisa lihat Bagian disininya Dia udah menyatu Karena tadi gue udah tekan Tapi rasa kejunya itu Bener-bener berasa Oke guys Gue mau cobain Satu Keping lagi Ini tadi udah gue Kopek Makanya misalnya Ini kejunya ya Ini berminyak banget Tapi ini wangi banget guys Ya Bisa lihat Sekarang gue mau cobain dulu Telurnya itu Di luarnya itu manis banget Karena tadi Kita taruh gula pasir Bener-bener enak guys Kita coba lagi Nah ini paling enak Kalian buat sarapan Dan diminum Sama susu Ini pakai susu cahil Yang gak manis Oke guys Sekian dulu video dari gue Bagi kalian yang suka Bisa subscribe Dan dukung terus channel ini Dan gue akan terus bikin konten Meskipun gak bisa keluar Dan bagi kalian yang suka Sama friend toastnya Atau roti gorengnya Kalian mau coba Bisa itu gampang banget Dan bahan-bahannya juga Gampang banget kita temukan Oke guys Sekian dulu video dari gue Gue doangin kalian baik-baik aja Sampai ketemu lagi Di video-video gue berikutnya Daaah